Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada khususnya bagi pemula menit-tauti menit oke teman-teman mudah-mudahan di pagi hari ini kita selalu bisa diberi kesehatan oleh Allah SWT amin oke teman-teman semua dimanapun anda berada saya kedatangan motor Honda Fario lagi mokok gimana sih cara pengetesan pada motor tersebut oke langkah pertama langkah pertama ya kita lihat kondisi agi dulu nomor dua adalah pengisian dari kiprok itu sendiri mas maya juga nanti kalau agi normal pengisian pengisian juga normal kita cek dari strom busi apabila busi juga bagus badan bagus masih belum belum ada stromnya jadi gimana langkah tribunnya untuk penanganan motor tersebut yuk kita lihat cara penanganan motor tersebut langsung ikuti videonya oke teman-teman semua dimanapun anda berada ini adalah motor vario vario lama di mokok ini sudah sengaja saya buka semua untuk kempol kempolannya dan di depan ya jadi biar gak terlalu lama oke teman semua ya jadi untuk langkah pertama langkah pertama kita cek dulu akinya masih nyala apa masih berfungsi untuk strom dari aki langsung kita kontak ya lampunya mati kita cek klakson saja langsung kita cek klakson sama lampu sen oke jadi teman semua ya jadi kondisi akinya masih bagus strom masih masuk semua langkah berikutnya jadi langsung kita ya jadi untuk kontak kita matikan dulu jadi sekarang gini dipastikan cek busi kita cek busi ini langsung kita ganti untuk busi ini busi masih keadaan baru aurangnya sudah diganti keadaan baru jadi langsung kita cek untuk strom yang lain kita cek langkah pertama kita cek kita cek strom dari dari aki ya dari kontak output dari kontak ini masuk ke ke icu langsung kita cek dulu stromnya dari kontak masuk ke icu apa belum soalnya kondisi aki sudah masih bagus langsung kita kontak kita langsung masukkan kita cek dulu di kabel merah layer sitam ya ini output dari kontak langsung masuk ke icu langsung kita cek aja ya pakai last band DC langsung kita cek dulu kita kasih ini kita cek pakai ini ya langsung saja kita pakai jarum pencul kontaknya sudah on kita cek kabel merah layer sitam nah ini sudah masuk ya teman-teman ya sistem sudah masuk ini ya jadi dari kontak masuk itu sudah masuk berarti sekarang sekarang langkah kedua adalah untuk mengecek min dari jagang samping ini jadi green atau hijau laris putih ya ini green atau hijau laris putih ini dari jagang samping kita cek dulu kita cek dulu apa sudah masuk masa yang ke icu jadi ini kasih jarum bentul untuk colok yang dari tespen DC kita pindah ke plus dulu oke ini adalah min jadi kita colokkan jadi plus colok tespennya ke masa ke plus pindah ke plus ini berhubung yang ini masa kita ke masa ini ya pastikan jagang samping sudah terangkat nah ini jadi masuk masa sudah masuk masanya sudah masuk plusnya dari agi masuk masa sudah masuk sekarang langkah berikutnya adalah untuk mengecek signal ini signal dari signal coil signal coil ini kita cek yang kapal dari itu kita cek dulu untuk tespennya untuk colok tespen kita pindah ke min ya kita pindah ke min dulu untuk colok tespennya kita pindah ke masa ke masa ya kita lihat kita lihat kondisi signal ini jadi diberhubung ini tidak kita juga setelah ini setelah juga tidak bisa hidup langsung kita selah dulu kita pakai pakai shutter sambil oke teman-teman semua ya jadi setelah kodak click on strum yang masuk ke echo sudah ada yang masa dari jatang samping sudah masuk tapi yang keluar dari cdi itu sendiri yang masuk coil itu signal tidak ada jadi kepastiannya kemungkinan adalah cdi yang yang rusak cdi yang rusak jadi kalau cdi ini cdi ini rusak double starter pun untuk double start pun tidak akan fungsi masalahnya untuk tombol ini masuk ke echo dulu baru ke switch shutter kalau cdi nya kondisi rusak double starter nya pun tidak akan bisa di double shutter setelah pun tidak akan nyala oke teman-teman semua ya jadi jadi untuk kemungkinan terabaan saya adalah cdi nya yang rusak soalnya setelah masuk masa masuk di di signal di coil tidak tidak masuk coba langsung kita ganti saja ya untuk cd nya kita ganti coba ganti terjabut oke tidak terjabut langsung kita ganti ini jadi ini yang baru mereknya federal orangnya minta kalau rusak orangnya minta yang merek federal jadi jadi adalah merek federal langsung kita coba ganti oke teman-teman semua dimana poten berada begitu cara kita coba langsung kita kontak on masih nyala oke langsung double shutter ya oke ternyata motor bisa nyala oke teman-teman semua dimanapun anda berada ternyata untuk motor ini ada kerusakan ada di cdi nya setelah kita ganti cdi oke teman-teman semua ya jadi kesimpulannya setelah kita cek arus dari api yang masuk ke cdi itu bagus untuk masa yang dari jagang samping juga bagus namun signyal yang keluar ke coil itu tidak ada kita tidak ada dan ternyata jadi kesimpulannya motor ini adalah cdi nya yang rusak ternyata setelah kita ganti cdi motor bisa nyala bisa oke teman-teman semua mungkin sampai disini dulu tutorial kali ini jadi kemohon teman-teman semua dimanapun anda berada jangan lupa tombol subscribe like dan komen di kolom komentar jadi biar kalian bisa mendapatkan tutorial video-video terbaru dari smmotor oke teman-teman semua ya sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati